Di awal bulan Februari tahun 1959, terjadi sebuah kasus tewasnya 9 pendaki Rusia secara misterius di pegunungan Ural, Rusia Kesembilan orang itu ditemukan dalam keadaan yang aneh dan sangat ganjil Berbagai spekulasi dan misteri menyelimuti kasus insiden Dyatlov Pes ini Makanya gak heran kalau insiden ini sangat terkenal di dunia Apalagi untuk peneliti misteri, konspirasi, ufologis hingga kriptologis Karena tragedi ini masih diselimuti kesimpang siuran hipotesa, dugaan dan kesimpulan dari banyak kalangan di berbagai belahan dunia Para korbannya adalah kelompok pendaki yang udah berpengalaman Tim pencari yang juga berisikan polisi dan tentara turut mencari keberadaan mereka Hingga pada akhirnya, apa yang mereka temukan menjadi sebuah tragedi paling misterius sampai sekarang Yang dikenal dengan sebutan Insiden Dyatlov Pass Jadi, misteri Dyatlov Pass ini diawali dari sebuah kelompok yang dibentuk untuk melakuin ekspedisi melintasi pegunungan Ural bagian utara Di bawah pimpinan Igor Dyatlov Tim tersebut berisikan total 10 orang dengan 8 laki-laki dan 2 perempuan yang sebagian besar ini berasal dari lulusan Institut Politeknik Ural Sebelum keberangkatan, salah satu anggota yang bernama Yuri Yevimovich Yudin terpaksa harus ngebatalin pendakiannya karena dia sakit Jadi, total anggota yang ngelanjutin perjalanan cuma 9 orang Yuri Yudin ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi mengerikan ini karena dia akan batal ikut ya Sebelumnya, para pendaki diprediksi akan kembali di tanggal 11 Februari 1959 Tapi sebelum memulai pendakian, si ketua tim yakni Igor Dyatlov ngirimin sebuah pesan melalui telegraf nih kepada Yuri Yudin Igor bilang bahwa perjalanan mereka mungkin akan memakan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan Tapi sayangnya, mereka nggak juga kunjung kembali pulang sampai pada tanggal 20 Februari 1959 Para keluarga pun akhirnya meminta untuk segera dilakukan operasi penyelamatan dan juga pencarian Setiap hari operasi pencarian dilakuin karena jejak korban yang udah ketimbun-ketimbun tebalnya salju Maka pencarian pun berjalannya semakin sulit Sampai akhirnya pada tanggal 26 Februari 1959 Tim pencari nemuin beberapa tenda yang udah rusak parah banget guys Di area Holadshal atau yang dikenal sebagai Gunung Kematian Dari sinilah keanehan mulai terjadi Tenda yang ditemuin itu udah rusak Tapi anehnya, kerusakan terjadinya dari dalam dan bukan dari luar tenda Selain itu juga ditemuin 9 set sepatu yang ditinggal di dalam tenda Penemuan ini tentunya membingungkan kenapa tenda para pendaki bisa rusak dari dalam Dan kenapa juga mereka berjalan keluar dengan bertelanjang kaki Maksudnya nggak pake sepatu, nyeker aja udah gitu Di dekat tenda terdapat sebuah jejak kaki Dengan mengikuti jejak yang ada Tim pencari berjalan menuju hutan dan akhirnya Mereka nemuin 2 jasad dari 9 orang pendaki yang hilang Mereka berdua ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam aja Nggak jauh dari sana tim pencari nemuin 3 jasad lagi Tim penyelamat awalnya mengira bahwa mereka ini meninggal akibat hipotermia Tapi ketika tim medis mengeluarkan hasil otopsi mereka Hipotermia tidak lagi menjadi dugaan penyebabnya Hasil otopsi menyatakan bahwa di semua mata jenazah mengalami kebutaan Dan bahkan di salah satu jenazah ada yang mengalami retak di bagian tengkorak Sisa 4 korban lainnya baru berhasil ditemukan setelah 2 bulan pencarian Yaitu tepatnya pada tanggal 4 Mei 1959 Mayat mereka ditemuin tertimbun salju sedalam 4 meter Keempat mayat ini ditemuin dengan pakaian yang lebih lengkap Tapi meskipun ditemuin dengan pakaian yang lebih lengkap Kondisi mereka ini ternyata nggak lebih baik dari teman-teman mereka sebelumnya Satu jasad ditemukan dengan tulang tengkorak yang hampir pecah Lalu ada juga ya mengalami patah tulang rusuk dan luka parah di bagian dada Luka tersebut didiagnosa sama seperti luka yang kayak orang tertabrak mobil dengan kecepatan tinggi Jasad lainnya ditemukan dengan kondisi yang lebih mengerikan Yaitu hilangnya kedua bulan mata, sebagian lidahnya, dan bagian bibirnya Dan di beberapa pakaian mereka juga ditemuin mengandung radioaktif Bener-bener misterius banget kan guys Dugaan kronologi para peneliti, tragedi itu terjadi pada malam hari di sekitar tenda mereka Kemungkinannya ada sesuatu atau sebuah kejadian yang masih misterius Yang menurut peneliti mungkin sangat menakutkan atau mengerikan yang akan mengancam nyawa mereka Hal itulah yang membuat mereka akhirnya merobek paksa tenda dari arah dalam dengan pisau atau sejenisnya Kemudian mereka melarikan diri keluar tenda lalu berlarian dari tempat perkemahan tersebut Bahkan saking paniknya beberapa dari mereka keluar dari tenda dengan hanya menggunakan pakaian dalam aja Tanpa jaket, tanpa apapun Di tengah hujan salju dengan suhu di bawah 0 derajat bayangin Tapi kronologi tragedi ini masih belum pasti guys Karena gak ada korban yang selamat satupun dan gak adanya saksi mata Selain dugaan kronologi tadi, banyak juga spekulasi-spekulasi yang muncul mengenai misteri kematian 9 pendaki gunung tersebut Salah satunya adalah dugaan bahwa orang-orang Mansi yang merupakan suku asli disana menyerang dan membunuh para pendaki tersebut karena pendaki tersebut telah melewati batas tanah suku Mansi Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata gak ada indikasi bahwa hipotesis ini benar Karena yang ditemukan hanyalah jejak-jejak yang tidak adanya menunjukkan pertengkaran antar kelompok pendaki dan juga suku Mansi Ada juga yang percaya bahwa tragedi itu adalah sebuah kecelakaan militer yang kasusnya sengaja ditutup Saat itu ada catatan tentang ranjau parasut yang sedang diuji oleh militer Rusia di daerah sekitar pada waktu itu Lalu ranjau parasut tersebut meledak 1 atau 2 meter sebelum menyentuh tanah dan dapat menghasilkan kerusakan yang parah Yang mana dapat menghasilkan kerusakan organ internal yang berat dengan trauma eksternal yang sangat sedikit Ada pun bola bercahaya yang dilaporkan oleh beberapa saksi mata terlihat di langit sekitar tempat kejadian Teori lainnya yang berkembang adalah serangan beruang yang membuat mereka panik hingga mereka berlari keluar tenda Namun ya lagi-lagi teori ini dipatahkan karena gak ditemukannya luka akibat serangan beruang di mayat-mayat korban Teori-teori lainnya yang berhembus bahwa mereka tewas karena overdosis obat, UFO, longsoran salju Kepanikan yang diinduksi oleh infersonik, keterlibatan militer, anomali gravitasi, dan serangan Yeti versi Rusia Pada akhirnya kasus ini ditutup dengan dugaan bahwa 9 anggota kelompok tersebut tewas karena kekuatan alam Kasus ini secara resmi dihentikan pada bulan Mei 1959 karena tidak adanya bukti-bukti dan pihak yang bersalah Berkas-berkas dari penyelidikan itu kemudian dikirim ke penyimpanan arsip yang rahasia Dan fotokopi dari kasus tersebut baru boleh dirilis dan tersedia di era tahun 1990-an Namun sayangnya beberapa bagian dari hasil penelitian sudah hilang Akses ke wilayah tersebut ditutup untuk pejalan kaki amatir dan juga ditutup untuk ekspedisi Selama 3 tahun setelah kejadian tersebut Kemudian wilayah tersebut diberi nama Tide Love Pass Untuk menghormati pemimpin kelompok tersebut yang bernama Igor Tide Love Terima kasih telah menonton